Umi Kalsu menangis, ada apa dengan keluarga Nagita Slavina? Bukan keluarga Ayu Ting Ting namanya jika tadi sorot soal kehidupan pribadinya di media sosial oleh para netizen. Kehidupan pribadi mereka kerap dibanding-bandingkan dengan keluarga Nagita Slavina di media sosial. Terlebih postingan sang ibunda, yakni Umi Kalsu. Apa yang diposting oleh Umi Kalsu selalu jadi pembicaraan para netizen. Ada apa sih sebenarnya? Dalam postingan terbarunya, Umi Kalsu mengunggah foto sang cucu, Bilkis Rumairah Razak bermain Android. Dia nampak serius, Bilkis pun nampak cantik. Seorang netizen pun langsung berkomentar. Ada yang membanding-bandingkan keluarga Ayu Ting Ting dengan Nagita Slavina. Apa saja yang dilakuin Mama Gigi pasti selalu ngikutin dekaya nyanyi orang, tulis seorang netizen. Fansnya Ayu berkomentar, Adhan.ihan menoum Nagita ngeposting lagi ngepromosiin baju tidur sambil main tablet ya. Watak tulis fans tersebut. Sebelumnya, Umi Kalsu menangis setelah keinginan Ayu Ting Ting menikah dalam channel Youtube Melanie Ricardo. Benarkah Ayu Ting Ting menikah? Ayu Ting Ting selalu menarik disimat soal kehidupan pribadinya. Banyak netizen yang menyoroti akan kesiapa hati janda cantik ini akan berlabuh. Berbagai nama pria sempat mengisi kehidupan pribadinya. Pelantun Boyang Bujair ini juga sempat dikabarkan dekat dengan pria bule. Namun belum terkuak siapa nama pria tersebut. Dalam sebuah tayangan infotainment, insert, Ayu buka suara. Dia pun membeberkan soal isu pernikahan. Judul videonya, Kabar Pernikahan Ayu Ting Ting dengan Pria Bule, insert tanggal 8 September 2020.